Misteri benda menyerupai pesawat Millennium Falcon, Star Wars, ditemukan di dalam laut. Pada Juni tahun 2011, penjelajah Swedia Peter Lindbergh dan tim Ocean X-nya saat mencari kapal karam di kedalaman 300 kaki permukaan laut Baltik, mereka tak sengaja menemukan benda aneh di sekitar mereka. Nampak obyek itu bukanlah struktur alami, berukuran panjang sekitar 210 kaki dan tinggi sekitar 26 kaki, obyek itu menyerupai bentuk pesawat agak bulat menyerupai Millennium Falcon dalam film Star Wars. Seorang profesor geologi di Universitas Stockholm bernama Volker Bruchard mengatakan bahwa obyek tersebut bisa saja berusia setidaknya kurang lebih 20 ribu tahun lamanya ada di dalam laut tersebut. Dan penyelam profesional anggota tim Stefan Hoogerbon menyatakan bahwa peralatan listrik mereka berhenti bekerja atau mati seketika saat mereka mencapai kedalaman 650 kaki. Apapun peralatan listrik atau telepon satelit yang dibawa seketika berhenti bekerja ketika mereka berada di atas obyek dan akan menyala lagi ketika menjauhi obyek tersebut. Kompas juga berhenti berputar sendiri tak terkendali dan tersangkut sepanjang waktu. Obyek ini merupakan salah satu kapal kuno Konfederasi Intergalaksi Lemuria yang berfungsi sebagai kapal pengintai. Bagian pembungkus luar pesawat ini menggunakan bahan campuran yang seimbang dengan air laut dan bisa beradaptasi di daratan bumi dan seiring waktu berlalu menjadi fosil. Reaksi instrumen listrik dan elektronik di sekitar obyek merupakan indikator bahwa kapal ini mempunyai teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang masih aktif di dalamnya. Entah obyek itu apakah dari luar planet bumi, sampai sekarang masih menjadi misteri. Terima kasih telah menonton!